Sitangan Halilin terjilid tiga. Akan tetapi, ketika Lao Chin dan istrinya mendengar hal itu, mereka terkejut setengah mati dan keduanya cepat menyerbu kamar Heng San. Saat itu Heng San telah menceritakan pengalamannya kepada suhunya. Pat Jiu Sin Kai hanya tersenyum dan mengangguk-angguk membenarkan tindakan mulitnya. Pada saat mereka berbicara berdua sedang berbicara, masuklah Lao Chin dan istrinya. Dari sikap orang tuanya yang menyerbu kamarnya dengan sikap tegang, maklumlah Heng San bahwa ayah ibunya sudah tahu akan apa yang terjadi di rumah peristirahatan pembesar Lao itu. Heng San. Bagaimana si Heng Kau ini tegur ibunya? Engkau berani memukuli Bawong Kong Chu, putra jaksa bau sampai pingsan. Barangkali engkau sudah gila bentak ayahnya, tidak peduli lagi bahwa Pat Jiu Sin Kai ada di situ. Engkau akan menyeret seluruh keluarga ini ke dalam malapetaka ayah, ibu, harap tenanglah. Aku sama sekali tidak bersalah. Bawong Kong Chu itu dan selosin pengawalnya sedang hendak memerkosa tiga orang gadis baik-baik, apakah aku harus tinggal diam? Lao Chin merasa mendongkol dan bingung sekali. Dilubuk hatinya, tentu saja dia dapat melihat bahwa perbuatan putranya itu membela wanita-wanita yang diperkosa, bahwa perbuatan itu benar. Akan tetapi bagaimanapun juga hanya timbul dari hati sombong dan mengandalkan ilmu silat sehingga akibatnya mendatangkan permusuhan dan keributan. Huh, tahukah engkau bahwa perbuatanmu itu dapat membuat kita sekeluarga dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan memberontah? Ah, anak bodoh! Aku harus cepat menghadap Bawo Taijin. Lao Chin segera berganti pakaian dan membawa semua uang tabungannya yang tadinya disimpan untuk persediaan kalau putranya menikah dan untuk menambah modal. Kemudian sambil membawa semua uang itu pergilah dia ke rumah Bawo Taijin. Bawo Taijin menerima Lao Chin di ruangan tamu dan dia mengerutkan alisnya ketika pengawal memberitahu bahwa Lao Chin datang menghadap. Ketika Lao Chin muncul di pintu, dia segera menghardik. Hmm, inilah yang bernama Lao Chin, ayah dari pemuda pemberontah itu. Dengan kedua kaki gemetar Lao Chin segera maju dan menjatuhkan dirinya berlutut. Saya mohon ampun sedila kiranya paduka mengampuni anak saya yang bodoh. Ampunilah keluarga kami yang bodoh, Taijin. Saya berjanji bahwa saya tidak berani melakukan kenakalan lagi. Semua ini hanya kesalahpahaman, Taijin, karena anak saya yang tolol itu tidak mengenal bau koncu. Untuk menyatakan penyesalan kami, saya mohon paduka sudi menerima sedikit bingkisan ini. Lao Chin menyodorkan bingkisan yang amat besar dan berat itu ke depannya dan kembali dia memberi hormat dengan membungkuk sambil berlutut sehingga berkali-kali dahinya menyentuh lantai. Akan tetapi pembesar itu menunjukkan pandang matanya kebungkusan yang berat itu dan mengira-ngira berapa isinya. Anakmu itukah yang dikenal sebagai hengsansi pembunuh kerbau gila itu tanyanya. Betul, Taijin. Anak saya hanya seorang pemuda kasar dan bodoh, hem, dan anakmu itu juga yang telah mengalahkan guru silat siang ho yang memimpin hui hou bukoan itu, yang sekarang telah menutup perguruannya. B, benar, Taijin. Anak saya memang nakal sekali, suka membuat keributan. Akan tetapi saya berjanji untuk memperbaiki kelakuannya. Ampunkan kami, Taijin yang mulia dan bijaksana, hem, siapakah guru yang mengajar ilmu silat anakmu itu karena ingin mendapatkan ampuj. Lao Chin tidak berani berbohong. Yang mengajarnya adalah seorang pengemis tua, Taijin. Seorang pengemis ya, dia sudah sepuluh tahun tinggal di rumah kami. Siapakah namanya? Kami tidak tahu siapa namanya. Tetapi hanya mengetahui nama julukannya saja, yaitu Pat Jiu Sinkai. Taijin, pembesar itu diam saja. Akan tetapi diam-diam-diam merasa terkejut. Bukan main. Dia sudah mendengar akan nama Pat Jiu Sinkai ini sebagai seorang tokoh Keng O YNG terkenal sakti, bahkan dia mendengar pula bahwa tokoh ini merupakan orang yang menjadi perhatian pemerintah karena dianggap sebagai orang yang anti-pemerintahan mancu. Gentarlah hari jaksa bau. Dia menekan kemarahannya, bukan saja melihat Tuhan Sogokan yang banyak itu, melainkan terutama sekali dia takut akan pembalasan hengsan dan burunya kalau dia bertindak keras. Baiklah, sekali ini kami mengampuni keluargamu. Akan tetapi kalau anakmu itu masih banyak ulah lagi, kami akan mengerahkan pasukan untuk menangkap dan menghukum seluruh keluargamu. Nah pergilah. Terima kasih, Tai Jin, terima kasih. Lao Chin memberi hormat berkali-kali lalu mengundurkan diri dengan hati lega akan tetapi juga jengkel sekali terhadap putranya. Setibanya di rumah dan melihat hengsan duduk di ruangan dalam bersama Pat Jiu Sinkai, dia segera mendamrat anaknya di depan kakek itu. Hengsan, engkau anak durhaka. Perbuatanmu memukuli bawang kongcu dan para pengawalnya itu sungguh keterlaluan sekali. Aku memperbolahkan engkau belajar silat kepada gurumu bukan untuk membuat engkau menjadi seorang tukang pukul dan merendahkan nama orang tuamu saja. Engkau memancing permusuhan dan mencelakakan keluarga kita sendiri, akan tetapi, ayah. Orang-orang itu memang pantas dipukul. Lao Chin mengebrak meja dengan marah engkau yang pantas dipukul. Kenapa engkau usil dan suka mencampuri urusan orang lain? Dengar baik-baik, mulai sekarang engkau kularang keluar dari rumah ini. Mulai sekarang engkau harus membantu aku mengurus pekerjaanku dan belajar bekerja. Aku sudah tua, siapa yang akan menjadi penggantiku kalau aku mati, kecuali engkau? Engkau buahkan belajar menjadi penolong orang dan mempelajari pengobatan, sebaliknya engkau malah menjadi pemukul dan mencelakai orang-orang lain. Setelah berkata demikian, ayah yang marah itu meninggalkan Heng San dan Pat Jiu Sin Kai yang sejak tadi hanya diam saja. Tak lama kemudian, Ibu Heng San memasuki kamar itu sambil menangis. Ah, ada apakah, Ibu Heng San bangkit dan merangkul ibunya. Nyonya lau merangkul anaknya sambil menangis. Setelah rada tangisnya, Nyonya itu berkata, Aduh, Heng San, kenapa engkau membuat ayahmu marah dan ibumu bersedih hati? Tahukah engkau akibat dari pemukulanmu terhadap bawa kongcu? Ayahmu menguras semua harta simpanan kita untuk diberikan kepada Bawu Taijin agar pembesar itu tidak mencelakai kita. Padahal, semua harta itu dikumpulkan selama bertahun-tahun, disediakan untuk pernikahan dan moda usaha, Ibu itu menangis lagi. Heng San membujuk dan menghiburnya. Setelah berhenti menangis, Nyonya lau meninggalkan ruangan itu, Tanpa berkata apapun bahkan tanpa menoleh kepada Pat Jiyusin Kai. Heng San merasa sedih sekali, Dia tidak dapat mengerti mengapa ayahnya marah dan mengapa pula ayahnya menyerahkan semua simpanan hartanya kepada Bawu Taijin. Bukankah putra pembesar mancu itu yang bertindak jahat mengganggu gadis dan bahkan hendak memperkosanya? Bukankah para pengawal itu pun hendak memperkosa dua orang gadis pembantu itu? Bukankah dengan menghajar mereka dan dia telah menolong tiga orang gadis itu dan telah membuat jera laki-laki jahat yang mengganggu keamanan penduduk Lin Hong Kuan? Mengapa bahkan ayahnya mengatakan dia tukang pukul orang dan tukang mencelakai orang? Dia duduk termenung, tenggelam ke dalam kesedihan sehingga lupa bahwa gurunya juga duduk dalam ruangan itu dan sejak tadi mengamatinya sambil tersenyum. Seorang laki-laki tidak perlu bersedih atau kecewa dan putus asa menghadapi segala persoalan yang datang, melainkan sepatutnya menghadapinya sebagai tantangan. Di mana kejantananmu? Tidak perlu bersedih, tidak perlu melamun, yang perlu bertindaklah, bagaimana teocu harus bertindak, suhu? Sekali ini teocu bukan menghadapi sembarang orang yang dengan mudah saja dapat teocu lawan. Teocu menghadapi kemarahan ayah dan kesedihan ibu, bagaimana teocu dapat bertindak, Hengsan, aku tidak terlalu menyalahkan ayah ibumu. Mereka adalah orang-orang yang baik budi namun lemah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kegagahan dan keadilan yang dijunjung tinggi orang-orang gagah dunia Kang Ong seperti kita. Lalu, apa yang harus teocu lakukan suhu? Ayah melarang teocu keluar rumah dan mengharuskan teocu membantu pekerjaan ayah di toko obat. Teocu tidak berani membantah dan menentang kehendaknya, pat jiusin kaya tersenyum dan mengelus jenggotnya yang jarang. Hem, terserah kepadamu. Kalau begitu, turuti saja kemauan ayahmu, Hengsan mengehla nafas dan mengerutkan sepasang alisnya yang hitam tebal. Teocu tidak suka, suhu. Teocu tidak suka berdiam saja di rumah, terkurung dan menjadi ketak dalam sumur, tidak dapat melihat keadaan dunia di luar sumur, pat jiusin kaya mengangguk-angguk dan tersenyum lebar. Memang demikianlah sifat seorang pendekar silat, Hengsan, selalu ingin merantau meluaskan pengetahuan dan menambah pengalaman, ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Muridku, aku berhutang nyawa kepada ayahmu dan sampai matipun aku tidak mau menyakiti hatinya. Akan tetapi kini kulihat bahwa engkau memang tidak berjodoh untuk menjadi tukang obat seperti ayahmu. Engkau bertulang pendekar. Semua ilmu kepandaianku sudah kuajarkan kepadamu dan aku tidak memyombong kalau ku katakan bahwa tingkat kepandaianku sudah cukup tinggi dan engkau tidak perlu khawatir lagi menghadapi para penjahat. Bekal kepandaianku cukup untuk menjadikan engkau seorang pendekar yang disegani, walaupun tentu saja masih banyak orang yang tingkatnya sama bahkan lebih tinggi darimu, lebih tinggi, suhu. Teo Chu ingin bertemu dengan mereka dan meluaskan pengetahuan dengan belajar dari mereka, Pat Jiu Sin Kai tersenyum lebar. Demikianlah seharusnya semangat orang muda. Selalu tidak mau kalah dan ingin memperoleh kemajuan. Akan tetapi, Heng San, sesungguhnya untuk masa ini, tidaklah mudah mencari orang yang pantas menjadi gurumu. Tingkat kepandaianku sudah cukup tinggi, hanya belum matang. Kalau saja engkau merantau di dunia Kang Ong selama 3 atau 5 tahun saja, pengetahuanmu juga bertambah dan kepandaianku dengan sendirinya akan meningkat. Merantau seperti para pendekar, seperti yang sering suhu ceritakan itu ya, seperti para pendekar itulah, menjalankan Dharma Bakti dengan menolong sesama manusia yang mendapatkan kesukaran dan terutama yang tertindas. Membela kebenaran dan keadilan, membasmi mereka yang jahat dan yang menggunaki, M. Kekuatan dan Kekuasaan menindas kaum lemah. Dengan begitu, maka tidak akan sia-sialah engkau bersusah payah mempelajari ilmu silat selama 10 tahun ini, ah, suhu. Itulah yang menjadi cita-citaku, yang kupikirkan siang malam, gurunya memandang penuh selidik, lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, Hengsan, bagaimanapun juga, lebih baik aku berterus terang kepadamu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu di dunia ini mempunyai dua permukaan yang berlawanan. Permukaan yang baik dan permukaan yang buruk. Merantau sebagai seorang pendekar meluaskan pengalaman, memang ada baiknya, akan tetapi juga ada buruknya, apakah buruknya, suhu permukaan atau segi buruknya banyak? Hengsan banyak sekali godaan bagi orang yang hidup merantau. Kehidupannya menjadi liar, tidak tetap, bahaya mengancam dari mana-mana. Dan jika engkau tidak berhati-hati, banyak hal yang dapat menyeretmu ke jalan sesat yang selalu menjanjikan kenikmatan dan kesenangan. Lihatlah aku ini sebagai contoh. Aku tukang merantau, malang melintang di dunia Kang Ou. Apa jadinya dengan diriku? Setelah tua, aku menjadi seorang gelandangan yang berpenyakitan, tiada gunanya, seorang pengemis tua yang tentu sudah mati kedinginan di tepi jalan kalau saja ayahmu tidak demikian baik hati menolongku. Memang, ada benarnya juga ayahmu memaksa engkau mengikuti jejaknya. Kalau engkau menjadi pengganti ayahmu, engkau akan dikawinkan, berumah tangga, memiliki anak-anak dan hidup bahagia dengan keluarga, tidak menghadapi bahaya dan dapat hidup damai dan tenteram, akan tetapi teocu tidak suka, suhu. Teocu merasa bosan dengan kehidupan tenteram tanpa tantangan. Teocu justru ingin dihadapkan tantangan dan bahaya, ingin menempuh bahaya, ingin menguji kekuatan sendiri, dan ingin hidup bebas seperti seekor burung di udara. Pat Jiusin Kai memandang muridnya dan kedua matanya bertutaran, mulutnya tersenyum lebar. Memang begitulah darah pemuda. Nah, kalau sudah tetap pendirianmu, tidak pergi sekarang mulai dengan pengembaraanmu, mau tunggu kapan lagi hengsan terkejut dan menatap wajah gurunya dengan metel, terbelalak. Sekarang, suhu PDF created by, Segoro Mas. Ya, sekarang takutkah engkau? Masih ragu-ragu tidak, suhu? Apakah, suhu hendak pergi juga? Mari kita merantau bersama, suhu, hem, engkau menghendaki kawan? Takutkah engkau pergi seorang diri? Kalau takut, lebih baik tidak usah pergi, hengsan, bukan takut, suhu. Akan tetapi kalau suhu hendak pergi, bukankah lebih baik kalau kita pergi bersama tidak? Hengsan kita harus berpisah. Sudah 10 tahun engkau belajar silat dariku. Kini aku sudah tua, tubuhku sering sakit. Aku harus mengasuh. Engkau pergilah sendiri, akan tetapi ingat baik-baik. Jangan sekali-kali membiarkan dirimu diperhamban nafsu sendiri, jangan memergunakan semua ilmu yang selama ini kau pelajari untuk berbuat jahat. Kalau sampai engkau tersesat dan menecemarkan nama baik orang tuamu dan gurumu dengan perbuatanmu yang jahat, aku akan mencari muj dan menghukumu tei ee cu akan selalu meneati semua petunjuk dan perintah suhu. Malam hari ini juga teo cu akan berangkat pergi, harap suhu dapat menutupi kepergian teo cu sehingga ayah dan ibu tidak akan tahu sebelum besok pagi, baiklah, hengsan, hengsan lalu menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya. Teo cu mengaturkan bang yak terima kasih hatas semua bimbingan suhu selama ini. Pat Jiu Sin Kai mengangkat bangun pemuda itu dan hengsan lalu berkemas. Setelah malam tiba, dia menggendong buntalan pakaian dan bekalnya meninggalkan sepucuk surat dalam sampul yang sudah ditulisnya tadi, kemudian dia melompat keluar dari jendela kamarnya, menyelinap dalam kegelapan malam dan meninggalkan rumah orang tuanya. Beberapa kali dia harus menoleh dan memandang rumah yang diselimuti kegelapan malam itu, rumah di mana dia terlahir dan di mana selama 22 tahun dia hidup dan tumbuh dewasa. Ketika dia teringat akan orang tuanya, terutama ibunya, kedua matanya menjadi panas dan basah. Hampir saja dia membatalkan kepergiannya karena merasa iba kepada ibunya. Akan tetapi dalam telinganya ternih yang kata-kata suhunya, seorang jantan yang gagah perkasa harus berani mengambil keputusan, tabah dan tidak cengeng dia lalu melompat dan pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan kota Lin Hongkuan dan pergi tanpa tujuan tertentu karena memang niatnya merantau, kemana saja hati dan kedua kakinya akan membawanya. Pada keesokan harinya, ketika matahari telah naik tinggi namun belum melihat hengsan keluar dari kamarnya, Nyonya Lau lalu mengetuk daun pintu kamar putranya. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu dan ternyata daun pintu terbuka. Kamar itu kosong, pembaringan tampak kerapi, tidak kusut. Jendela kamar itu juga terbuka. Ketika melihat sebuah sampul tertutup di atas meja, Nyonya Lau merasa jantungnya berdebar tegang. Dia ambilnya sampul surat itu dan berlari mencari suaminya yang berada di depan, di toko obat mereka. Kedua tangan Nyonya itu gemetar, seolah ia merasakan firasat yang tidak baik. Kamar hengsan kosong, pembaringannya tidak ditiduri dan dia tidak ada. Aku menemukan surat bersampul ini di atas meja dalam kamarnya, katanya dan suaranya juga gemetar. Lau Chin mengerutkan alis dan menerima surat itu, lalu sampul dibukanya dan surat dibacanya. Setelah membaca surat itu, wajahnya menjadi pucat dan kemudian berubah merah sekali. PDF Created by Segoromas Dasar anak Put Hao, tidak berbakti, El serunya sambil melempar surat itu ke atas meja. Istrinya cepat menyambar surat itu dan membacanya dengan kedua tangan yang memegang surat itu gemetar. Belum habis ia membacanya, ia telah menangis terseduh-seduh. Lau Chin merampas surat itu dari tangan istrinya dan seperti orang yang masih penasaran dan tidak percaya, Dia membaca sekali lagi surat itu ayah ibu yang terhentah, Saya mohon beribu ampun bahwa saya pergi tanpa pamit dan tanpa izin ayah LBU. Saya ingin sekali merantau, meluaskan pengalaman. Saya akan merasa sengsara kalau diharuskan selalu tinggal di dalam rumah seperti seorang anak perempuan. Harap ayah dan ibu tidak terlalu marah, dan jagalah kesehatan ayah dan ibu, jangan sampai jatuh sakit. Sekali lagi ampunkan saya dan saya mohon doa ayah ibu. Kalau saya telah kenyang merantau, pasti saya akan pulang dan siap menerima hukuman yang hendak ayah ibu jatuhkan kepada saya. Dari anak yang tidak berbakti, lau hengsan ini semua gara-gara pengemis tua itu. Dia harus bertanggung jawab. Kalau hengsan tidak belajar silat darinya, tentu dia tidak akan meninggalkan kita. Ia lalu menangis terseduh-seduh. Lau Chin juga marah sekali. Diikuti istrinya, dia lalu melangkah lebar menuju ke dalam, mencari Pat Jiu Sin Kai yang duduk termenung dalam kamarnya. Kakek itu segera bangkit berdiri melihat Lau Chin yang merah mukanya itu memasuki kamarnya bersama nyonya Lau Chin yang menutupi muka sambil menangis. Lau Win Kong dan Toa Nio, selamat pagi, kata Pat Jiu Sin Kai sambil memberi hormat. Kau, kau harus bertanggung jawab atas semua ini bentak Lau Chin marah sambil melemparkan surat yang ditinggalkan hengsan kepadanya. Dengan sikap tenang Pat Jiu Sin Kai menangkap surat itu. Dia tidak terkejut atau heran karena dia sudah menduga bahwa kedua orang tua muridnya itu tentu akan menyalahkannya dan dia sudah siap untuk menghadapi mereka. Dia pun tahu bahwa saatnya untuk meninggalkan tempat itu sudah tiba. Setelah membaca surat itu, dia mengembalikannya kepada Lau Chin, lalu memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada dan membungkuk, dan berkata, Baiklah, Lau Win Kong dan Lau Toa Nio, kalau Jiwi, kalian berdua, menyalahkan aku karena kepergian hengsan, aku menerimanya. Aku hendak pergi mencarinya dan tidak akan kembali sebelum menemukannya. Harap Jiwi tidak terlalu khawatir tentang diri hengsan dia telah memiliki kegagahan dan kepandayan yang cukup kuat untuk menjaga diri. Aku orang tua yang tiada guna ini sudah cukup lama menjadi beban, sudah cukup lama menerima budi Jiwi dan sampai mati pun aku tidak akan lupa bahwa di dunia ini terdapat sepasang suami istri yang budiman. Nah, selama tinggal setelah berkata demikian, kakek itu menggerakkan tubuhnya. Suami istri itu hanya melihat sesosok bayangan berkelebat cepat keluar dari ruangan itu. Mereka berdua hanya menghela nafas panjang dan pada hari-hari berikutnya Lau Chin harus selalu menghibur istrinya dan mereka berdua hampir setiap malam menyalahkan hiu SWA, Dupa Biting, untuk bersembahyang dan mohon kepada Tuhan agar putra mereka dilindungi hengsan melakukan perjalanan dalam perantauannya, tanpa tujuan tertentu. Mula-mula, perjalanannya itu mendatangkan kegembiraan dalam hatinya. Apa saja yang dilihatnya dalam perjalanan itu merupakan pemandangan baru. Kalau dia melakukan perjalanan PDF created by Segoro Mas. Melalui pegunungan, dia melihat betapa luasnya dunia ini dan betapa indahnya pemandangan alam. Kalau dia memasuki sebuah kota yang besar dan ramai, dia mendapat kenyataan betapa kota Lin Hong Kuan sebetulnya hanya merupakan kota yang keduk. Dia merasa kagum dan gembira dan mulai dapat menikmati perantauannya. Pada suatu hari dia memasuki kota Leng Kuan. Kota ini merupakan kota terbesar yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanannya. Dia berjalan-jalan di sepanjang jalan yang ramai. Ketika dia melihat sebuah toko obat yang besar dengan papan nama Pak Wan Tong dia teringat akan ayah ibunya dan tiba-tiba saja dia merasa rindu sekali kepada mereka. Tak terasa dia sudah meninggalkan rumah selama hampir enam bulan atau setengah tahun. Teringat akan orang tuanya, maka terkenanglah dia akan kota Lin Hong Kuan, membuat dia berdiri termenung sampai lama di depan toko obat itu. Seorang setengah tua keluar dari toko dan menghampirinya. Chuan hendak mencari obat apakah tanya orang itu. Heng San terkejut mendengar pertanyaan ini dan dia segera sadar dari lamunannya. Saya tidak mencari apa-apa, jawabnya sambil menggeleng kepalanya. Mendengar jawaban ini, tiba-tiba orang setengah tua itu mengubah sikapnya. Kalau tadi dia ramah dan sopan, kini dia cemberut, mukanya merah dan ucapannya kasar. Kalau tidak mencari apa-apa, mengapa berdiri sejak tadi dan melihat-lihat seperti orang mencari-cari? Apakah kau hendak mencuri merah buka? Heng San mendengar ini. Darah naik ke kepalanya dan ingin dia memukul orang itu. Akan tetapi perasaan ini ditahannya. Dia tidak ingin membuat ribut. Orang itu demikian sombongnya dan hal ini sungguh di luar dugaannya. Disangkanya bahwa semua pemilik toko obat orangnya ramah dan lembut seperti ayahnya. Akan tetapi orang ini demikian kasar dan tidak sopan. Tanpa menengok lagi dia pun meninggalkan orang itu dengan muka merah. Heng San mengambil keputusan untuk bermalam di kota itu selama 2-3 hari untuk melihat-lihat kota yang ramai. Akan tetapi ketika dia mencari kamar di rurnah penginapan, ternyata semua rumah penginapan telah penuh. Hari itu kebetulan ada perayaan gotong toap tokong di kota itu sehingga banyak pengunjung datang dari kota-kota lain untuk membayar kaul atau sekedar nonton keramaian. Akhirnya, setelah berputar-putar, dia mendapatkan juga sebuah kamar berukuran kecil di sebuah rumah penginapan sederhana. Kembali dia menghadapi sikap yang membuatnya mendongkol. Pengurus rumah penginapan itu menyambutnya dengan pandang mata penuh selidik akan tetapi jelas yang diselidiki itu bukan dia, melainkan pakaiannya yang sederhana dan tidak baru. Dia kehabisan bekal pakaian bersih, semua pakaiannya kotor dan dia belum sempat mencucinya, maka sejak kemarin dia belum berganti pakaian. Suanya semalam 10 logam tembaga dan harus bayar di muka ikatannya dengan ada memandang rendah dan penuh kecurigaan. Mukanya yang masih merah karena marah menghadapi sikap kurang ajar pemilik toko obat tadi menjadi semakin merah. Dia marah dan malu. Marah melihat sikap pengurus rumah penginapan dan malu karena sesungguhnya uangnya memang tinggal sedikit sekali, paling banyak tinggal 2 tel dan beberapa potong logam tembaga. Ketika meninggalkan rumah, dia membawa 50 tel akan tetapi uang itu habis untuk biaya makan dan penginapan selama setengah tahun. Dia mengeluarkan uang yang 2 tel tarak dan menyerahkannya kepada pengurus penginapan itu. Terimalah 2 tel ini dulu, orang pendek kurus itu mencabut pipa tembakau yang tadi menancap di mulutnya, lalu mementang mulut yang giginya menghitam karena candu tembakau itu dan keluar. Ucapannya yang galak. Mana ada aturan begini? Kalau tidak bisa membayar uang muka 5 tel, lebih baik pergi, sobat. Kelak kalau kurang, pasti akan kulunasil. Kata hengsan tidak bisa sekarang tidak punya uang, kapampun tidak punya uang. Engkau mau mengakali aku? Tidak bisa, harus penuh 5 tel tarak untuk uang muka, tidak boleh kurang 1 ti, logam tembaga, pun. Bayar sekarang atau pergi sekarang juga orang itu mengusir dengan lagak sombong sekali. Hengsan tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Akan tetapi dia masih ingat dan tidak memukul orang, hanya dia menggenggam uang 2 tel tarak itu dan mengacungkan uang yang dikepal itu di depan hidung pengurus penginapan dan menghardik. Kalau engkau tidak menahan mulutmu yang kotor dan penuh candu itu, akan ku hancurkan. Seperti uang ini dia menggenggam uang perak itu dan ketika dia membuka kepalan tangannya dia memperlihatkan dua potong uang perak yang telah pecah berketing-keting dalam tangannya. Pengurus penginapan itu memandang telapak tangan hengsan dengan matel, terbelalak dan wajahnya menjadi pucat. Sikapnya berubah seketika dan dia membungkuk-bungkuk sambil berkata, Maaf, Tai Ong, Raja Besar, maafkan saya. Mari silakan, tempat celah kamar yang kosong ini, soal uang pembayaran kapampun boleh engkau manusia brengsek. Jangan sebut aku Tai Ong, apakah kau kira aku ini kepala rampok? Maaf, Tai Hiap, pendekar besar, harap maafkan sikap saya tadi. Di sini seringkali terjadi penipuan. Orang-orang datang minta kamar dan setelah pergi mereka tidak mau membayar. Karena itu kami minta uang muka sebanyak lima cel lebih dulu, Hem, engkau harus mempergunakan matamu baik-baik dan dapat membedakan siapa penipu dan siapa bukan, Dengan hati masih gemas hengsan memasuki kamar satu-satunya yang masih kosong itu. Sebuah kamar yang kedel dan kotor sekali. Melihat kamar yang kotor itu, uang sewa sepuluh ci juga masih mahal. Marahlah hatinya. Ah, benar-benar orang kota INL penipu dan pemerasi dia berteriak memanggil pelayan. Seorang pelayan tua berlari-iari memasuki kamarnya. Berbeda dengan pengurus tadi, pelayan itu sikapnya cukup hormat sehingga agak keredalah kemarahan dalam hati hengsan Siowya, Suan Muda, memerlukan apakah tanyanya. Kamar ini kotor sekali. Coba tolong bersihkan dan pasanglah kain cilam kasur yang lebih bersih, pelayan itu memandang hengsan dengan sinar mati heran. Siowya hendak menyewa kamar ini ya, kenapa hengsan balik bertanya. Pelayan itu menoleh ke kanan-kiri, agaknya takut kalau-kalau ada orang lain akan mendahgarnya. Siowya, berapakah Siowya membayar untuk menyewa kamar ini hengsan cemberut teringat akar kekurang ajaran pengurus tadi. Aku harus membayar 10 chi semalam dan memberi uang muka sebanyak 5 tel. Kenapakah pelayan itu menggeleng-gelengkan kepalanya? Terlalu, terlalu. Memang aku tahu, orang si Leng itu penipu besar. Masa kamar semacam ini disewakan orang, dan semahal itu. Ah, Siowya, kalau engkau percaya omongan seorang tua seperti saya. Lebih baik carilah kamar di lain penginapan, karena di penginapan ini sudah penuh dan tidak ada kamar lain kecuali yang ini. Eh, apa maksudmu dengan ucapan itu, paman? Hengsan memandang penuh selidik dan terheran. Aku mencari di mana-mana, semua penginapan sudah penuh. Maka aku terpaksa menerima kamar ini, orang si Leng itu telah menipumu. Kamar ini adalah kamar hantu. Siapapun tidak pernah bermalam di sini. Tidak seorang pun berani. Jangankan disuruh bayar ruangmu kali 5 tel, diberi upah pun tidak akan ada yang berani. Pelayan tua itu bergidik, merasa seram. Sepasang maca hengsan terbelalak. Apa katamu? Kamar hantu SSTT, jangan keras-keras bicara, siau ya. Dengar keteranganku, siau ya. Sudah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang, tidak seorang pun berani tidur di kamar ini. Tiap kali ada orang tidur di sini, pada tengah malam dia tentu diganggu hantu sehingga malam-malam dia lari keluar sambil berteriak-teriak ketakutan. Bahkan telah ada beberapa orang tabah dan merasa jagoan bermalam di sini untuk membuktikan, akan tetapi mereka itu pun berteriak-teriak dan berlari keluar pada tengah malam dan semenjak itu, tak seorang pun berani bermalam di kamar ini. Dan sekarang, orang sileng itu memberikan kamar ini kepada siau ya hanya karena siau ya orang luar kota dan tidak tahu akan rahasia kamar hantu ini, bahkan ditambah dengan membayar uangmu kali matel. Sungguh terlalu, terlalu sekali, diam-diam hengsan mengeling dan memandang ke sekeliling dalam kamar akan tetapi tidak terdapat sesuatu yang mencurigakan. Hem, harap engkau jangan main-main, paman. Benarkah apa yang kak ceritakan itu ah, saya sudah tua, siau ya. Untuk apa saya berbohong kepadamu mengapa orang-orang yang tidur di sini berlarian ketakutan? Apa yang mengganggu mereka macam-macam cerita mereka? Ada yang merasa dirinya diangkat orang dan tahu-tahu telah pindah di kolong tempat tidur. Ada yang melihat bayangan setan. Ada yang tahu-tahu tubuhnya terasa kaku tidak mampu bergerak untuk beberapa lamanya. Ah, macam-macamlah cerita mereka. Pokoknya mereka merasa terganggu oleh sesuatu yang mengerikan. Maka akan lebih baik bagimu kalau engkau pindah saja, siau ya, pindah kemana, paman kemana saja, asal tidak di dalam kamar hantu ini, akan tetapi, sudah kukatakan bahwa semua penginapan agaknya sudah penuh tamu. Kalau perlu, siau ya boleh tidur di rumah saya, yaitu kalau siau ya sudi tidur di rumah gubuk yang bobrok, hengsan memandang orang tua itu dengan senyum terima kasih dan girang. Kiranya tidak semua orang di kota ini berhati buruk, pikirnya. Pelayan miskin dan tua ini adalah seorang yang berhati baik dan bersih. Paman, katanya dengan suara lembut dan ramah. Terima kasih atas kebaikanmu. Tidak, aku tidak takut. Biarlah aku mencoba pula bagaimana rasanya diganggu hantu, pelayan tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan memandang heran. Siau ya aneh, sungguh aneh sekali, dan dia mulai membersihkan kamar itu seperti diminta hengsan. Kemudian dia meninggalkan pemuda itu setelah memandangnya sekali lagi dengan heran dan menggeleng kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu.